Selamat siang Teman-teman sahabat Deterian Injil Hari ini mungkin kemarin Rendang daging ya Hari ini kami bikin rendang jengkol Rendang jengkol ya Kami tadi Pesan jengkol tadi 2,7 kg Tapi masih belum dibuka Kita buka masih 12 kg lah Hari ini kami mau rendang Tapi ini gak dijual Ini untuk dimakan aja Oke besok Ibu Yevina Bawain ya Ini menjanji Pada dasarnya sama ya Jengkol Cuma kalau di jengkol Ditambahin sedikit Berapa siung ini Lengkuas Ini kanan untuk mengelangkan Menangkan ke baunya Jengkolnya tadi Kita hidup ya Tadi Tertama dirembus dulu ya Tadi dirembus dulu Setelah 2 jam Dirembus ya Lebih matang Lebih apa Lebih gurih Habis itu baru kita Apa Kemudian kita Kita kukul dengan ini Dikit Bagi Kali dipipih jadinya ya Biar bumbunya nanti masuk ya Masuk Ke jengkolnya Jadi rendangnya pun Lebih ini Rasa lebih Mantap Gurih Karena teman-teman ya Ini seperti Kita masukin Ini proses ini Proses Menggula ini Kalau santannya Apa Pecah-pecah itu Pengaruhi hasil dari Rendang itu sendiri ya Jadi tetap harus Kita aduk Ya teman-teman Terlalu diaduk Sampai pecah-pecah Santannya Biar hasilnya Kita maksimal Oke Ini santannya Sudah mulai matang ya Teman-teman Jadi kita Masukin jengkolnya ya Kalau kemarin masukin daging Sekarang kita masukin jengkol ya Bismillah Masukin jengkolnya Jengkolnya tua Jadi kalau merendang Memang lebih bagus jengkol tua ya Teman-teman Kalau jengkolnya muda Hasilnya Kemudian kita masukin bawang ya Kita pakai tetap bawangnya Bawang iris ya Biar lebih harum Karena kalau di bawang Di kini kan Harumnya sudah mulai Agak memuap ya Jadi kalau di bawang iris Lebih harum ya Dan merendangnya Lebih terasa Kita kasih lebih banyak ya Kita masukin semua aja Kemarin kita bikin kalio jengkol Sekarang rendang jengkol Wah mantap jengkolnya ya Tetap diaduk ya teman-teman ya Nih liatin Oke Tidak ya teman-teman ya Tetap diaduk ya Tetap pada dasarnya Merendang itu Mengaduk itu Yang salah satu Kunci Dalam prosesnya Yang harus kita lewati Kadang-kadang kita kan malas Mengaduk ya Jadi Dibiarkan aja Padahal merendang itu Salah satu Kuncinya memang harus Rajin diaduk Biar tidak ingin juga Oke Kita terus ya teman-teman ya Ini adalah Hal menunjuk Seluruh kalio Kita tawar diaduk ya Oke Terima kasih Ini tetap terus diaduk ya teman-teman Ini Kita mulai Santannya pun mulai Mulai ini ya Mulai Kita 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 Adu-aduk Karena Tahap menunjukkan kalio Terus Tapi Mengaduk itu Tetap Salah kunci Untuk berhasil Anda merendang Kalau teman-teman Mungkin mau rendang Diaduk Ini harang Itu juga pengaruh Pada hasilnya ya Jadi saya sarankan Lalu setelah Diaduk-aduk Ini rendang Ini ikor Kemarin ada juga Yang tidak Kondar Laman ikor Tapi saya bali Masih belum Ini ya Ini panahnya Pemakan aja Karena Kalau Laman ikor Mungkin Ini Tapi Masih fokus Pada konsep Rendang Daging Besok Siang Kita masak Rendang Daging Cuma Hari ini Kita masak Rendang Jengkol Ida Bumai Harum Jengkol Tama Bumbunya Sudah Meresap Harum 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 Jengkol Selamat Jengkol Jengkol Sama Ini prosesnya Sudah Kita lewati Sekitar 30 menit Kalau rendang rendang jengko tidak selamat pagi ya oke terus ya teman-teman Alhamdulillah ya teman-teman rendang jengko nya sudah ini ya sudah lidi ya ini sudah bisa dibuatkan nanti butuh mungkin nah khusus diantarin kami ya oke mungkin teman-teman bisa lihat ya ya lihat ya pokoknya harum ya mantap oke harum oke ikuti blog saya nanti akan sayang di YouTube saya Terima kasih Assalamualaikum